Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bungkulu, serta nyalakan notifikasinya. Saudara memberikan rasa aman dan nyaman pada libur panjang Natal dan Tahun Baru. Dinas Perhubungan Kaur memperketat kawasan parkir dan kawasan perbatasan. Memasuki libur panjang dan tahun baru ini, diprediksi kunjungan wisata di Kabupaten Kaur akan meningkat. Tentunya untuk memberikan rasa aman dan nyaman dalam berwisata di akhir tahun, pihak Dinas Perhubungan Kaur akan meningkatkan penempatan petugas di perbatasan untuk membantu pihak kepolisian mengatur lalu lintas. Dijelaskan di Han Bastari, Kepala Dinas Perhubungan Kaur, pihaknya akan meningkatkan penjagaan di beberapa pos wisata dan pos keamanan. Tentunya untuk menjaga kelancaran lalu lintas, keluar masuk kawasan wisata di Kaur. Tidak hanya itu saja, pihak Dinas Perhubungan Kaur pun akan menugaskan personelnya di kawasan wisata untuk mengamankan tarif parkir yang kerap dijadikan oknum parkir liar ajang menarik keuntungan lebih besar dari tarif yang ditentukan oleh Dinas Perhubungan Kaur. Kadis Perhub berharap agar pengunjung wisata dapat melaporkan ke pihaknya apabila menemukan tarif parkir yang melebihi tarif yang ditentukan. Kan semua instansi terkait bertugas nanti untuk mengatasi kemacetan lalu lintas terutama di pintu masuk objek wisata. Kami akan menugaskan staf kami, staf lalu lintas dan angkutan jalan ini, termasuk staf parkir kan yang mengatur parkir di objek wisata itu sendiri. Kalau tahun kemarin kan belum ada staf Dinas Perhubungan yang ditugasi di posko kan, posko pelayanan dan posko keamanan. Nah sekarang akan kami tugas di itu. Sementara untuk pos pengamanan yang akan digelar ialah di Desa Merepas, Kecamatan Dasal dan Desa Linau, Kecamatan Maje. Sedangkan untuk tarif parkir yang ditetapkan pemerintah ialah Rp2.000 untuk motor, serta Rp4.000 untuk mobil atau kendaraan roda empat. Tim Liputan, TVRI Bengkulu melaporkan.